Sejumlah titik 2 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat terendam banjir. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi menyebabkan air melapkan hingga ke jalan raya. Pada Kamis 19 Januari 2023 pagi, berdasarkan data yang dihimpun bangkapos.com, banjir itu terjadi di Jalan Raya Penghubung Desa Tumbak Petar dan Limbung, Jalan Raya Kimjung, Desa Sinarmanik, Kecamatan Jugus. Selain itu, di Pasar Parit 3 Desa Puput, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat, Sejumlah personel yang terdiri dari Teknik Polri, BPBD Bangka Barat, Basah Nas Muntok, Tagana, dan warga setempat telah berada di lokasi. Humas Unit Fosyaga Sar Muntok Nakayama mengatakan, Pihaknya mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi kantor pencarian dan pertolongan pangkal pinam, Guna melaporkan banjir di daerah mereka. Setelah mendapatkan informasi terkait, Pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke lokasi, Guna melakukan pendataan dan membantu masyarakat di wilayah terendam air. Kata Nakayama pada Kamis 19 Januari 2023 Diketahui kata Nakayama banjir di lokasi tersebut dengan ketinggian bervariasi kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Sedangkan waktu pasang surut tertinggi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 1,89 meter. Desa Sinermani, Kecamatan Jebus saat ini sudah berangsur-surut. Kami berserta unsur terkait sedang mengevakuasi para korban dan melakukan pemantauan di lokasi-lokasi itu. Ujarnya Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.